Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ini terdiri dari dua kata du yang artinya adalah yang memiliki kemudian qodah dari kata qodah yang mau itu qodan artinya duduk duduk jadi bulan tulung qodah ini dikatakan bulan yang duduk-duduk santai tidak melakukan apapun karena pada saat itu masyarakat Arab kalau pada bulan tulung qodah ini duduk-duduk santai di rumah, tidak melakukan perjalanan kemudian tidak melakukan peperangan, intinya memang duduk-duduk santai di rumah kemudian Ibn Mandur mengatakan bahwasannya tradisi perang, peperangan di masyarakat Arab itu kalau bulan tulung qodah ini dihentikan tidak boleh ada peperangan karena ada larangan untuk melakukan peperangan di bulan tulung qodah ini barangka muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT kemudian memang pada bulan tulung qodah ini masyarakat Arab orang Arab duduk-duduk santai di rumah tidak melakukan apapun istirahat istilahnya memang untuk melakukan persiapan menghimpun tenaga dan lainnya untuk melakukan ibadah haji pada bulan berikutnya memang untuk istirahat mempersiapkan segala sesuatunya kemudian bulan tulung qodah ini adalah termasuk bulan haram bulan haram itu adalah bulan yang dimuliakan pada bulan yang haram ini dilarang melakukan keperbuatan dosa dan maksyia memang di bulan lain juga dilarang tetapi dalam bulan tulung qodah ini larangannya adalah lebih lebih lagi lebih ditekankan daripada bulan-bulan yang lain ditekankan juga mengamalkan perbuatan yang baik karena perbuatan yang baik di bulan tulung qodah ini pahalanya juga dilipat gandakan sebagaimana juga kalau melakukan dosa dan kemaksuatan di bulan tulung qodah ini juga dosanya adalah lebih besar lagi Al-Qudi Abu Ya'ala mengatakan bulan tulung qodah ini disebut bulan haram dikarenakan dua hal disebabkan dua hal yang pertama pada bulan haram ini bulan tulung qodah ini dilarang melakukan pembunuhan dilarang melakukan pembunuhan pembunuhan adalah dosa yang sangat besar tetapi apabila dilakukan di bulan-bulan haram termasuk bulan tulung qodah ini maka dosanya adalah sangat lebih besar lagi kemudian di bulan tulung qodah ini selain dilarang melakukan pembunuhan menurut Qudi Abu Ya'ala bahwasannya diharamkan melakukan perbuatan yang dosa haram dan maksyat seperti tadi itu lebih ditekankan lagi karena melakukan dosa dan maksyat di bulan tulung qodah ini yang termasuk bulan haram maka dosanya pun akan bertumpuk-tumpuk lebih besar daripada dosa berbuat dosa pada bulan-bulan yang lain para kamis ini dimuliakan oleh Allah SWT bulan tulung qodah ini termasuk dari tanpa beberapa bulan yang mulia yang dimuliakan yang kalau kita baca dalam surat taubat ayat 36 bismillahirrahmanirrahim bahwasannya bahwasannya hitungan bulan-bulan itu menurut Allah SWT dalam satu tahun itu ada dua belas bulan dua belas bulan diantara dari dua belas bulan tersebut ada empat bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT itulah ketetapan agama yang lurus yang benar dari Allah SWT maka janganlah kalian mendolimi diri kalian di dalam bulan-bulan yang mulia para kamis yang dimaksud bulan-bulan yang mulia itu dalam hadis-hadis sukhir disebutkan ada empat bulan yang mulia itu adalah yang pertama adalah bulan tul-qodah yang kedua bulan tul-hijjah kemudian bulan Muharram atau kalau dalam bahasa Jawa selo besar surah ini berjejer atau berurutan kemudian dalam bahasa itu agak jauh ini menyendiri yaitu bulan rojab bulan rojab ini adalah terletak diantara dua bulan mulia yaitu bayna jumadai wa syaban antara bulan jumadil akhirah dan bulan syaban para kemuslimin yang dimaksud maka janganlah engkau berbuat dolim pada dirimu pada bulan-bulan haram yang dimaksud ini adalah jangan berbuat dosa dan maksyiat dalam bulan haram terutama pada bulan tul-qodah ini karena sangat tidak diridui oleh Allah subhanahu wa ta'ala sangat melipat gandakan dosa-dosa itu akan dicatat lebih besar daripada bulan-bulan yang lain begitu kalau kita melakukan ibadah yang baik-baik ibadah kepada Allah melakukan hal yang baik-baik maka pahalanya akan berlipat ganda juga para kemuslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang selanjutnya kita akan meluruskan ada sebagian pemahaman di masyarakat itu kalau bulan seluruh ini katanya bulan yang na'as na'as itu celaka maka disebut bulan yang sial bulan yang jelek atau bulan yang tidak baik ini kalau kita nampaknya kita jama'akan dengan keterangan dengan agama na'adis al-quran dan sebagainya sangat berlawanan maka sangat tidak sopan sangat tidak baik akhlaknya bila mengatakan bulan bulan yang tidak baik atau bulan sial padahal Allah sendiri mengatakan ini adalah bulan haram atau bulan yang mulia maka kita tidak usah mengikuti orang yang kebanyakan orang yang tidak berdasar karena kalau kita mengikuti orang yang tidak berdasar maka kita akan menjadi orang yang tersesat menurut al-quran tadi sudah jelas bahwasannya bulan tulqotah adalah bulan yang haram haram artinya adalah mulia atau diharamkan melakukan perbuatan yang maksiat yang dosa yang tidak baik melebihi perintahnya daripada bulan-bulan yang lain untuk menghormati bulan haram atau bulan mulia ini maka bulan tulqotah adalah bulan yang mulia yang melakukan kebaikan atau ibadah kepada Allah pahalanya akan berlipat ganda begitu pula kalau melakukan kecelekan dosa juga akan berlipat ganda mudah-mudahan setelah kita memahami bulan tulqotah ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga amal ibadah kita baik itu ibadah ma'aduh atau wahir ma'aduh ditambah oleh Allah semakin taat kepada Allah ketaatan kita bertambah dan kemaksudan kita kita dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang berbau dosa dan maksiat terima kasih mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati